nah ini kita udah punya iPhone 8 yang baterainya udah harus diganti sekarang aku mau coba buka ganti baterai iPhone 8 sendiri gampang nggak ya Nah jadi kondisi ke handphone yang aku kondisinya mati nggak tahu apakah beneran karena baterainya atau bukan tapi pertolongan pertama pada handphone mati jadi Mari kita coba dulu baterainya aja ya karena ikan handphone udah lama banget karena dia katanya sih screwnya itu kan beda-beda sizenya jadi kita pastikan pas buka-buka kayak gini tuh kayak punya tempatnya gitu loh disini aku udah nyiapin box buat emm mengimpan partisi-partisi supaya nggak ketuker-tuker jadi kalau menurut tutorial kita itu harus pakai section kayak gini tuh ditaruh di paling deket sama touch ID begini terus siapin pick buat bantu membuka di pinggir-pinggir sini dan katanya yang kebukanya itu harus hati-hati karena bagian ininya jangan terlalu dalam dibukanya karena di sebelah kanan iPhone-nya ini ada flex cable jadi kita nggak boleh terlalu bukanya tuh nggak boleh terlalu ini ya nggak boleh terlalu dalam gitu nggak masukin pick segini ini ini semua toolsnya kita udah beli toolkit yang udah banyak beredar di pasaran dan ini harusnya sih ada semua ya toolkitnya ya kebutuhan-kebutuhan yang jadi ngebukanya itu kayak ngebuka Alquran ya jeng-jeng yang pertama harus kita buka adalah nah jadi disini tuh ada kita membutuhkan beberapa screws yang harus dibuka ini nih yang sebelah kanan ini disini nanti ada konektor buat baterai yang harus kita lepas pertama kali dan ini katanya kan screwsnya eh size-nya beda-beda panjangnya jadi ya seperti yang tadi aku bilang aku disini ada spesifik ini ya tempat gitu buat misah-misahin tuh size-nya tuh liat tuh ada yang panjang ada yang menengah yang ini pendek banget jadi kan ini kayak ada tiga partisi gini ya yang kedua ini nih ada yang harus dicopot pakai pick aja kalau susah udah terus sekarang yang atas shield ini disebutnya shield cover break ini tuh super tiny-tiny gitu loh kayak aku belum pernah menemukan size segede ini sekecil ini ini satu lagi nih jangan lupa nih ternyata oke sekarang LCD bisa kita singkirkan oke lihat ini udah terpisah ya fulltapnya yang ini nih nih yang harus kita ambil kalau katanya sih kalau yang kayak gini tuh santis panggih ya copot tapi tadi kita agak kesulitan pas ngebuka lemnya ya di bagian sini dan bagian sini supaya memudahkan itu kita bisa pakai ini super glue remover ya udah gitu di drop 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 di pinggirnya dan setelah di drop 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 di pinggirnya kita tunggu sebentar sekitar 30 detik udah gitu kita coba buka gitu set udah deh lagi jadi kita mencoba kita membersihkan reses-reses ininya ya sampai nggak ada sisa lem-lem yang menempel di ininya jadi sebenernya kan di pinggir-pinggir gini tuh ada ininya ya ada lem gitu lem-lem di pinggiran gini tuh bisa kita bersihin juga sebelah sini bersih nih nih GioGomba ya tuh toh banyak toh nah jadi kalau untuk baterai itu bisa banget nyari di marketplace ya dimana aja range harganya itu bisa dari 300 ribuan tergantung kalian mau beli yang seperti apa brandnya Rakipanda ada warranty cardnya, mari kita buka nah jadi kalau kita melakukan pembelian baterai itu kan kita nggak akan dapat ini ya nggak akan dapat lemnya jadi kalau mau beli lemnya terpisah di sini aku beli dua macam lem yang pertama itu lem buat si case itu supaya water resistant lagi dan ini adalah lem untuk baterainya, ini lem untuk case ini lem untuk baterai jadi sekarang kita mau pasang lem untuk case dulu ini lem case nya udah terpasang jadi sementara ini lemnya menunggu kita siapin untuk baterainya dulu nah sekarang kita mau menempel lemnya ya lemnya begini nih ditempelnya nih nih kan dia kan posisinya kan ini kan jangan sampai si ininya ketutup nih area sininya jadi dia ngikutin ini nanti set syuk gitu yang si kabel flex ini disebelah kanan konektornya walaupun tulisan baterai kebalik iya nggak apa-apa tulisan baterainya kebalik sekarang kita buka dulu deh yang ini ini sebenarnya ada beberapa tutorial yang kayak meninggalkan ini gitu kan ya udah nggak usah dipasang lagi ini gini-giniannya gitu ya optional sih ini kalau mau awet ya harus dipakai karena ini kan selain remove yang apa ngebantu yang si water resistant juga nempelin si layarnya kan oke oh kan udah melihatnya aduh aduh tempel banget lagi nih ya sekarang kita tempel oke sudah tertempel tempel tempel ke depan set dan juga ke depan set dan ini juga clean harap kita pasang ini ini dulu cetek baru ini cetek gitu terus bracketnya pasang bersama lagi break up new selamat menikmati selamat menikmati ini udah semua ya kemudian kita tinggal tutup ininya Oh udah tinggal ditutup lagi kemudian bagian bawah set setelah melakukan bongkar pasang baterai aku pikir membuka layar itu hal yang paling susah ternyata buka layarnya mudah pas buka baterai justru buka baterai itu apa ya tricky di bagian lemnya jadi kita butuh yang namanya super glue remover jadi ditetes di samping-sampingnya gitu tunggu sejenak tunggu sebentar sampai si lemnya itu hilang ini ya kerekatannya gitu terus tadi yang agak tricky juga juga pas masang baterai ini ya apa kabel flex baterai jadi sebenarnya karena beda kualitas ya pasti kabel flexnya beda juga gitu kan harusnya mungkin sebelum ditempel gluenya itu super kenceng ya terus tadi itu karena agak ke tempel sedikit gluenya jadi susah gitu pas narik harusnya itu kita cobain dulu kabel flexnya itu terpasang dulu baru nempel menurut aku sih gitu kayaknya harusnya jadi kondisi handphone ini kan emang mati tapi kita sebenarnya nggak tahu matinya itu apakah gara-gara baterainya atau ada mesinnya yang rusak gitu dan kita udah konfirmasi ke mid tracker biaya servisnya itu 8.5 juta ya itu sih mending beli handphone baru nggak sih bisa dapet iphone 11 nah jadi kita inisiatif nih coba aja apakah ini tuh permasalahannya di baterai jadi kita coba mengganti baterainya tapi ternyata setelah dilakukan penggantian baterai tetap mati padahal sebenarnya kalau dari yang aku pribadi coba mengganti baterai iphone itu mudah ternyata kalau misalnya kita kasih level level kesulitan dari 1 sampai 10 dimana 1 itu paling mudah 10 itu paling sulit aku mungkin kasih nilai 3 karena nggak terlalu sulit oke sampai jumpa di video selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati